Ya, penghentian operasional bus Transjakarta Tanah Abang Explorer memaksa pengunjung memilih moda transportasi lain untuk berkeliling Tanah Abang. Sejumlah pengunjung memanfaatkan mobil patroli Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta untuk mengantarkannya ke pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penghentian sementara layanan operasional bus gratis Tanah Abang Explorer mulai dikeluhkan warga karena tidak ada moda transportasi pengganti dan jalan jati baru raya masih tertutup untuk angkutan umum. Warga terpaksa harus berjalan kaki ke berbagai tujuan di kawasan Tanah Abang. Sementara sejumlah pengunjung memilih memanfaatkan mobil patroli Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta untuk mengantarkan mereka ke Blok G hingga Blok A pasar Tanah Abang. Sulit banget mas, makanya kan tadinya kita numpang ini, numpang sama Satuan Polisi Pamung Praja. Kalau bisa sih jangan sampai berlalut-lalut, susahnya. Ya sebenarnya sih malu cuman ya, daripada enggak, capek. Terbatasnya kapasitas akut penumpang tidak menyurutkan antusiasme warga menaiki kendaraan operasional Satpo PP. Warga rela berhimpitan karena kendaraan ini menjadi satu-satunya solusi bagi warga yang hendak menuju pasar Tanah Abang. Ya umumnya transportasi patroli Sabah PP ini dipergunakan bagi para pedagang kaki lima yang tersibuk karena berdagang di depan sepatnya. Tapi inilah satu-satunya transportasi yang bisa memfasifikasi warga untuk mengulingi pasar Tanah Abang. Bu, maaf, tadi lama nggak sih, bu, nunggu ini, nunggu kedarang apa-apa itu? Apa ya? Oh, langsung ya? Tapi kira-kira mau nggak seperti ini terus? Jalan Jati Baru Raya, 80 mobil patroli Satpo PP memang digunakan untuk mengangkut warga dari lokasi yang sebelumnya menjadi tempat mangkal Bustras Jakarta, Tanah Abang Explorer. Kepala Satpo PP DKI Jakarta menyebut mobil patroli ini sebenarnya tidak sengaja digunakan untuk menggantikan Bustras Jakarta. Mobilnya cukup dan ini sifatnya hanya situasional saja, situasional, insidentil, melihat kondisi yang ada. Karena banyak ibu-ibu, karena sebagian besar yang ke Tanah Abang adalah ibu-ibu yang akan belanja, mereka mengeluhkan jalan jauh, minta tolong dianterin sama Satpol, ya kita bantu seadanya dan semampu kita. Sebagaimana diketahui, sejak sering kemarin hingga hari ini, Bustras Jakarta menghentikan sementara operasional Bustana Abang Explorer. Langkah ini menyusul aksi yang dilakukan sopir angkot Tanah Abang yang merasa keberatan Bustana Abang Explorer beroperasi. Mereka merasa Bustras Jakarta Explorer menggerus omset mereka. Hingga kini manajemen Bustras Jakarta belum memastikan kapan akan kembali mengoperasikan bus gratis. Yuzo Ramos, Arif Hermanto, Jakarta.